ingin pellet mantan dan anda itu masih bingung menggunakan sarana pellet yang mana silahkan simak video ini sampai selesai Assalamualaikum Wr. Wb salam sejahtera semoga kebaikan yang selalu menerbaik kita semua amin amin ya Rabbul Allah ya membahas mantan itu memang tidak pernah ada habisnya di kesempatan kali ini saya akan membahas sarana benda bertuah pellet yang paling banyak dimaharkan oleh klien saya berkaitan dengan hajat mengembalikan perasaan cinta pasangan anda nah disini sudah saya urutkan mulai dari maher yang paling kerja kau selain sudah saya urutkan juga itu akan saya jelaskan masing-masing sarana pellet dengan kasus yang pas dan cocok kepada anda ya beserta kekurangan dan kelebihannya masing-masing di benda tersebut jadi anda itu nanti bisa menyesuaikan ya menyesuaikan kasus anda itu seperti apa dan dan menggunakan sarana pellet yang mana yang cocok buat anda nah langsung saja untuk yang pertama yang paling terjangkau itu adalah tasbih mahabbah untuk maharnya itu adalah 850 ribu rupiah untuk kelebihannya itu adalah maharnya sangat terjangkau dan kekurangannya itu adalah ada beberapa amalan yang memang harus anda wiridkan nah untuk tasbih mahabbah ini itu untuk mengatasi kasus yang ringan contoh anda itu putus hanya karena ego anda bukan masalah yang serius dan masing-masing itu belum ada pasangan nah anda bisa menggunakan tasbih mahabbah lalu yang kedua itu adalah mustika putar giling tanpa khudan untuk maharnya sendiri 1.350.000 rupiah nah ini adalah benda pellet yang paling banyak dimaharkan nih dari semua benda bertuah pellet yang saya sebutkan ini atau di video ini karena mengingat mustika ini itu memiliki kelebihan akhirnya itu masih terjangkau tapi untuk energinya itu bisa diandalkan dan kelebihannya satu lagi ya itu anda tidak perlu wirid seperti yang ada di tasbih mahabbah untuk kekurangannya saya rasa itu hanya tidak berkhodam saja ya untuk kasus yang pas dengan sarana ini itu kurang lebih sama dengan kasus yang ada di tasbih mahabbah nah selanjutnya untuk sarana yang ketiga itu adalah tasbih mahabbah berkhodam maharnya itu adalah 1.650.000 rupiah secara energi itu sedikit diatas mustika puter giling berkhodam nah ini cocok untuk anda yang ingin media berkhodam tapi dana di bawah 2 juta dan kelebihannya ya tentu berkhodam sedangkan untuk kekurangan menurut saya ya karena ini tasbih anda tetap harus mewiritkan amalan-amalan tertentu nah kasus yang cocok untuk ini itu adalah putus karena berselingkuh atau karena ada kesalahpahaman lah yang lumayan agak rumit nah itu bisa menggunakan sarana ini terus kemudian untuk sarana balet yang keempat itu adalah mustika peluluh sukma tanpa hodam dan maharnya sendiri itu adalah 1.920.000 rupiah kasus yang paling sering menggunakan mustika peluluh sukma ini itu adalah pisah karena tidak mau serumah dengan mertua atau serumah dengan orang tua atau tidak ada kecocokan lah antara pasangan anda dengan orang tua anda ataupun sebaliknya dengan mertua nah untuk kalau penyebab rusaknya hubungan dengan pasangan itu ada campur orang tua ataupun mertua anda maka minimal anda bisa menggunakan sarana ini dan 2 sarana setelah ini ya nah kalau ketiga sarana sebelum ini itu tidak bisa digunakan untuk kasus pisah pasangan yang ada campur tangan mertua ataupun orang tua anda lanjut ke sarana balet yang kelima itu adalah mustika puter giling sukma berhodam untuk maharnya 2.750.000 rupiah kasus yang paling sering menggunakan sarana puter giling sukma berhodam ini itu adalah pasangan yang terkena balet orang lain jadi dalam rangka merebut kembali pasangan anda nah itu bisa menggunakan mustika ini intinya jika pasangan anda itu direbut orang lain nah itu bisa menggunakan sarana ini ya bisa dikatakan sarana ini itu juga yang paling laris karena mengingat kasus pasangan direbut orang lain itu sangat banyak sekali dan sarana puter giling sukma berhodam ini yang paling cocok buat anda semua meskipun bisa untuk masalah yang lain tapi kebanyakan klien yang memahar mustika puter giling sukma yang berhodam ini itu kasusnya adalah pasangan direbut oleh orang lain lalu yang terakhir itu adalah mustika peluluh sukma berhodam untuk maharnya 3.150.000 rupiah jika kasus anda itu berat dan orang tua ataupun mertua anda terlibat maka anda wajib menggunakan sarana ini mustika peluluh sukma berhodam nah jika anda ingin pasangan anda kembali ke peluluhan anda karena untuk kelebihan dari mustika peluluh sukma baik berhodam ataupun tidak berhodam itu adalah bisa digunakan untuk meluluhkan untuk meluluhkan orang tua atau calon mertua anda nah ke enam benda pelat inilah yang paling banyak dimaharkan oleh klien saya dengan masalah yang ada kaitannya dengan mantan anda ya sebenarnya itu masih ada banyak sekali namun untuk enam inilah yang paling banyak dimaharkan dan selain keenam benda tersebut itu ada lagi seperti mustika Dewi Gayatri keris pamangkang jagat dan lain sebagainya nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada saudaraku semua berkaitan dengan sarana pelet yang paling banyak digunakan untuk mengembalikan mantan anda nah semoga bermanfaat untuk anda semua jika ada yang ingin ditanyakan ataupun anda ingin berkonsultasi silahkan anda bisa menghubungi saya atau menghubungi dengan mas Adi asisten saya untuk nomor kontaknya nanti insyaallah saya sertakan di deskripsi video ini dan satu lagi jika anda belum subscribe channel ini maka segeralah untuk subscribe like dan share tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda itu tidak ketinggalan untuk update channel ini nah terima kasih saya Baram Dhani pamit undur diri wa'allahu'l-ma'fiki'l-ma'fami'i tarik wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sayyidina Muhammad alhamdulillah terima kasih Terima kasih.